GOLFER 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 Bidadari-bidadari di atas lapangan golf, mungkin kalimat itulah yang paling tepat untuk menggambarkan sederet golfer wanita yang memiliki paras cantik dan seksi. Seperti kebanyakan olahraga pada umumnya, kaum Adam memang selalu mendominasi di segala cabang olahraga di dunia. Dan dalam edisi kali ini, tim redaksi Holinwan akan mengulas tentang 5 golfer wanita berparas cantik namun berprestasi. Jessica Korda memulai karirnya di kualifikasi sekolah LPGA Tour saat dirinya menginjak usia 17 tahun. Selain itu, Korda juga sukses memperoleh status keanggotaan penuh pada LPGA Tour di tahun 2011. Wanita yang identik dengan rambut pirangnya ini tidak hanya memiliki wajah yang rupawan, namun sederet raihan prestasi juga sanggup ditorehkannya. Tiga gelar juara LPGA Tour mampu disambut oleh golfer berusia 21 tahun ini. Memiliki nama lengkap Chayan Nicol Woods, yang juga merupakan adik dari pegawai pria kenamaan Amerika Serikat Tiger Woods. Ia memulai karir profesionalnya sejak lulus dari Wake Forest di tahun 2012. Di tahun yang sama, golfer berkulit eksotis ini juga memenuhi syarat untuk masuk dalam kualifikasi Turnamen International Women's Open. Selanjutnya ada Lexi Thompson. Wanita cantik ini merupakan pegawai profesional Amerika Serikat yang bermain di LPGA Tour. Menariknya, golfer seksi berusia 19 tahun ini sudah menginjak ranah turnamen golf profesional di usianya yang ke-15 tahun. Selain itu, Thompson juga mampu menorehkan catatan rekor dunia, kala ia menjadi wanita termuda yang sukses meregelar juara LPGA saat menginjak usia 16 tahun. Nama berikutnya adalah sosok berpengalaman yang sudah malang melintang di dunia golf wanita. Ya, Stacey Lewis merupakan seorang pegawai profesional Amerika yang telah menjadi anggota totap LPGA Tour. Di balap wajah cantik dan tubuh indahnya, wanita berusia 29 tahun ini sanggup mencatatkan prestasi luar biasa di atas lapangan golf. Terbukti, dua kejualan besar yakni Craft Nabisco Championship 2011 dan Women's British Open 2013 sanggup diraihnya. Lewis sempat menjadi golfer wanita nomor satu dunia pada tahun 2013 silam. Nama terakhir adalah golfer berkebaksaan Selandia Baru, Lydia Ko. Wanita cantik kelahiran Seoul, Korea Selatan ini pernah berada di posisi puncak sebagai golfer amatir terbaik dunia selama 130 minggu pada tahun 2013. Sebelum akhirnya memutuskan masuk ke jajaran elite profesional, sedikit trofi kejualan amatir dan profesional sanggup diraih oleh pegolf keturunan Asia ini, di usianya yang sekarang yang baru mengejak 17 tahun. Bagaimana pemirsa? Golfer cantik mana yang paling Anda idolakan? Masih seputar kaum hawa, Paula Kramer sukses menjadi magnet dalam setiap pertandingan yang diikuti. Bahkan yang terbaru, ia berhasil membuat hole-in-one di kota Golf Championship. Ingin mengenal lebih dekat dengan sosok Kramer? Ini dia profilnya untuk golf lover. Olahraga memang identik dengan kaum Adam, namun tak lantas wanita tidak boleh menekuninya. Lihat saja banyak wanita dari berbagai bidang olahraga, mampu menekuni hingga menorehkan prestasi, termasuk sosok yang akan kita kupas profilnya pekan ini. Meski tidak sepopuler golfer-golfer pria, pegolf wanita tetap mendapatkan tempat khusus. Bukan hanya menjual sisi kemolekan tubuhnya semata, banyak diantara mereka juga memiliki track record prestasi yang cukup mentereng. Salah satu yang tengah menjadi perbincangan publik, yakni sosok golfer cantik Paula Kramer. Pola memulai musim 2015 dengan begitu meyakinkan. Tampil di turnamen Colts Golf Championship beberapa hari lalu, The Pink Panther sukses menyarankan hole-in-one perdananya di tahun kambing kayu ini. Mengenakan Iron Five dengan jarak 162 meter di hole ke-6, Grimmer mencoba bermain lebih berani. Hasilnya pun cukup fantastis. Hasil pukulannya sukses meluncur ke lubang green. Darah manis kelahiran Mountain View, California ini tidak menyangka karirnya akan sukses di dunia golf hingga sekarang. Walau tidak mempunyai garis keturunan dari keluarga golf, itu tidak membuat Grimmer patah arang. Namun dibalik itu semua, jangan tanyakan tentang naluri golf yang hadir dalam diri golfer berusia 28 tahun ini. Grimmer mampu menjelma menjadi pegolf berprestasi. Setiap kali turun ke lapangan, persona dan daya tariknya bisa membuat penonton terkesima. Mulai mengayunkan stick golf di usia 10 tahun, bakat Grimmer Junior sudah terlihat. 13 gelar pada level junior mampu menggaungkan namanya di kawasan Florida. Petualangan sesungguhnya baru terjadi kalau pegolf berjuluk The Pink Panther mencoba peruntungannya di LPGA Tour 2005. Benar saja, gelar Saibis Klasik menjadi bukti keseriusannya menggeluti olahraga golf setelah memputuskan terjun sebagai pemain profesional. Bukan hanya itu saja, tercatat 9 gelar di LPGA Tour dan 2 gelar di LPGA Jepang mampu ia koleksi. Meski tengah berada dalam puncak prestasi, tak lantas membuat kemampuannya kendur. Kerja keras dan semangatnya dalam berlatih mampu mengantarkan Grimmer menempati posisi kedua dalam top ranking di LPGA Tour. Namun, tahukah Anda dibalik segala kesuksesannya di arena golf? Ternyata, Grimmer memiliki cara unik untuk memotivasi diri. Boneka Panther dan atribut berbobbing merupakan resep yang dianggap manjur dalam menghadapi sebuah turnamen. Menarik untuk menunggu kipada The Pink Panther selanjutnya.